Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anissa Rumaisa Siregar, kelas 4 TEB Ming 0619 40 35 19 44 Hari ini, saya akan membuat video Watchdog Timer atau Timer Watchdog Video ini merupakan kuis 7 pada mata kuliah praktikum mikrokontroller Dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Sofian Soim, STMT Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu Watchdog Timer atau Timer Watchdog Pengertian dari Watchdog Timer atau Timer Watchdog adalah Watchdog Timer atau Timer Watchdog adalah hardware komputer yang berfungsi sebagai alat timer yang dapat memacu sistem untuk restart suatu program ketika terdapat kondisi seperti hang Jika alat kita bermasalah karena program error, kita bisa menantauannya dari dekat Dan kita tinggal memencet tombol reset untuk menormalkannya kembali Proses reset timer watchdog timer atau WDT biasanya dilakukan di dalam fungsi loop Ini adalah program Watchdog Timer sederhana Selanjutnya, kita akan membahas mengenai program Watchdog Timer sederhana ini Pada program ini, kita membaginya menjadi 3 blok Yaitu blok pertama, blok kedua, dan blok ketiga Pertama, kita akan membahas blok pertama terlebih dahulu Pada blok pertama dari program Watchdog Timer sederhana ini Kita mengikut library, mendefinisikan suatu variable, mendeklarasikan variable, dan menginisialisasikannya Pertama, ikut AVR slash WDT dot edge Baris ini berfungsi untuk ikut library dari WDT atau Watchdog Timer Selanjutnya, const byte jumlah kerupuk sama dengan 10 Baris ini berfungsi untuk mendeklarasikan variable counter pada WDT Variable yang kita gunakan di sini Namanya adalah jumlah underscore kerupuk Selanjutnya, integer lama underscore makan underscore kerupuk Jumlah underscore kerupuk Kemudian, di sini 3000 ms, 3500 ms, 2000 ms, 5000 ms, 4000 ms, 9000 ms, 2000 ms, 3000 ms, 4000 ms, dan 5000 ms Baris program ini berfungsi untuk menentukan atau menetapkan lama delay makan kerupuk dalam satuan ms Selanjutnya, byte giliran sama dengan 0 Baris program ini berfungsi untuk mendeklarasikan variable giliran pada Watchdog Timer Selanjutnya, kita lanjutkan ke fungsi setup Blok kedua pada program ini adalah bagian program atau sketch yang disebut dengan fungsi setup Fungsi setup adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengatur berbagai pengaturan awal Kode program yang diletakkan pada blok setup ini adalah kode program yang hanya perlu dieksekusi satu kali saja Setiap program Arduino dijalankan atau direset Pada program ini, pertama, WDT underscore disable Baris program ini berfungsi untuk disable WDT atau menaktifkan WDT terlebih dahulu Selanjutnya, delay 2000 ms Baris program ini berfungsi untuk memberikan waktu tunggu atau jeda selama 2000 ms atau 2 detik Sebelum WDT dijalankan agar WDT stabil Selanjutnya, serial.begain dengan baut rate 19.200 Baris ini berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial pada baut rate 19.200 Selanjutnya, baris program ini berfungsi untuk menunggu hingga serial siap digunakan Kemudian, serial.pinline tampilkan tulisan di dalam kurung ini Baris program ini berfungsi untuk menampilkan tulisan Yaitu yang berada di dalam kurung ini Dan berada di dalam tanda peti Baris program ini berfungsi untuk menampilkan tulisan Tulisan berikut ini pada serial monitor Sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, spasi, start, spasi, program, tanda seru Tulisan ini nantinya akan ditampilkan pada serial monitor Selanjutnya, wdt underscore enable, wdto underscore 8s Baris program ini berfungsi untuk mengaktifkan wdt atau watchdog timer dengan waktu 8 detik atau 8 sekon Selanjutnya, blok program yang terakhir adalah fungsi loop Pada fungsi loop ini, pertama, delay, lama underscore makan underscore kerupuk giliran Baris ini berfungsi untuk menetapkan atau mendekorasikan lama makan kerupuk sesuai dengan giliran Selanjutnya, giliran plus plus Baris ini berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi giliran berikutnya Kemudian, serial.print kerupuk spasi 0 titik spasi Baris program ini berfungsi untuk menampilkan tulisan ini, kerupuk nomor ini pada serial monitor Selanjutnya, serial.print giliran Baris program ini berfungsi untuk menampilkan giliran pada serial monitor Selanjutnya, serial.print line, spasi habis tanda seru Baris program ini berfungsi untuk menampilkan tulisan ini pada serial monitor Selanjutnya, wdt underscore reset Baris program ini berfungsi untuk reset watchdog timer Ini adalah kode program watchdog timer sederhana Selanjutnya, kita compile kode program ini untuk melihat apakah terdapat error atau tidak pada program yang telah kita buat Kita klik verify Jika tidak terdapat error, artinya kode program yang telah kita buat sudah benar Selanjutnya, kita hubungkan kabel USB pada Arduino ke laptop Selanjutnya, kita upload kode program ini ke modul Arduino Uno Ini adalah hasil dari program 7.1 program watchdog timer sederhana Di sini terlihat bahwa jumlah kerupuk ada 10 Dan lama delay setiap makan kerupuk adalah dalam microsecond per kerupuk Pada hasil di serial monitor Hanya terdapat kerupuk 1 sampai dengan kerupuk nomor 5 Karena terdapat delay yang tidak sesuai pada programnya Pada program di sini Durasi untuk delaynya paling lama adalah 8 detik Sementara pada kerupuk nomor 6 Delay untuk kerupuk nomor 6 adalah 9000 ms atau 9 detik Sehingga WDT atau watchdog timer akan mereset Atau mengulang kembali dari kerupuk nomor 1 atau nomor pertama Pada proses watchdog timer atau timer watchdog ini Durasi reset yang telah ditentukan akan diproses pada fungsi loop Misalnya, durasi yang kita tentukan adalah 8 detik Jika hitungan lebih dari 8 detik Entah karena program error atau delay yang terlalu lama Maka, Arduino akan otomatis terrestart Jadi, pada saat memakan kerupuk nomor 6 Orang yang memakan kerupuk tersebut keseluk Sehingga mengakibatkan delay yang terlalu lama Delaynya lebih dari 8 detik Sehingga Arduino akan restart Dan kerupuk akan dimulai dari nomor 1 kembali Atau dari nomor 1 lagi Jadi, jika pada program watchdog timer Terdapat delay yang tidak sesuai pada programnya Maka, Arduino akan otomatis terrestart Dan, watchdog timer akan mulai kembali dari nomor 1 Atau, kembali ke nomor 1 lagi Kita lanjutkan ke kode program yang kedua Yaitu, program watchdog timer lanjutan Pada program ini Kita bagi menjadi 3 blok Yaitu, blok pertama Blok kedua Blok kedua Dan blok ketiga Pada blok ketiga Pada blok pertama ini Baris pertama adalah Incute AVR Slash WDT Dot Edge Baris ini Berfungsi untuk incut library WDT Selanjutnya Byte Counter Sama dengan 0 Baris ini Berfungsi untuk mendeklarasikan variable counter Pada watchdog timer Selanjutnya Blok program yang kedua adalah Program atau sketch Yang disebut dengan fungsi setup Pada fungsi setup ini Kita gunakan untuk mengatur Berbagai pengaturan awal Kode program yang diletakkan pada blok setup ini Hanya akan Dieksekusi satu kali saja Setiap Arduino Atau setiap program Arduino Dijalankan atau direset Selanjutnya Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi setup pada WDT lanjutan ini Pada fungsi setup ini Pertama WDT underscore disable Baris ini Berfungsi untuk disable WDT Selanjutnya Selanjutnya Delay 2000 milisecond Baris ini Berfungsi untuk memberikan waktu tunggu Atau waktu jeda Selama 2000 milisecond Atau 2 detik Hingga WDT stabil Selanjutnya Serial.begin Dengan baut rate 19200 Baris ini Berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial Pada baut rate 19200 Selanjutnya Baris ini Berfungsi untuk menunggu Hingga serial siap digunakan Kemudian Serial.printline Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Spasi Start Spasi Program Anda seru Baris ini Berfungsi untuk menampilkan Tulisan Ini Pada serial monitor Selanjutnya WDT Underscore Enable WDT O Underscore 4S Baris program ini Berfungsi untuk mengaktifkan Touchdown timer Selanjutnya Kita lanjutkan ke fungsi loop Pada fungsi loop Pertama Serial.print Counter Titik 2 Spasi Baris ini Berfungsi untuk menampilkan Pulisan Atau teks Counter Titik 2 Spasi Pada serial monitor Selanjutnya Serial.print Counter Baris ini Berfungsi untuk menampilkan Counter Pada serial monitor Selanjutnya Serial.print Spasi Spasi Sama dengan Segitiga kanan Spasi Selanjutnya Baris program ini Berfungsi untuk menampilkan Ini Tulisan atau teks Ini Pada serial monitor Selanjutnya Beberapa kode program ini Adalah Blok program 2 sekon Atau 2 detik Jika Counter Sama dengan Inno Maka Eksekusi Perintah Berikut ini Yaitu Tampilkan Tulisan 2 detik Pada serial monitor Selanjutnya Delay 2000 Milisecond Atau 2 detik Kemudian Beberapa kode program ini Adalah Blok program 6 sekon Jika Counter Sama dengan 1 Maka Eksekusi Perintah Berikut ini Yaitu Serial.print Line 6 detik Tampilkan Tulisan 6 detik Disertai Dengan Enter Pada serial monitor Dan Berikan Waktu tunggu Atau Waktu jeda Selama 6000 Milisecond Atau 6 detik Disini Kita Mengesat WDT Dengan Waktu tunggu Selama 4 sekon Atau 4 detik Jadi Sebelum Mencapai 4 sekon Maka WDT Akan Direset Jadi WDT 3 detik Atau 3000 Milisecond Kemudian Kemudian WDT Direset Selanjutnya Kita Berikan Waktu tunggu Atau Jeda Selama 3000 Milisecond Atau 3 detik Lalu WDT Direset Selanjutnya Blok program Ini Berfungsi Untuk Blok 11 detik Atau 11 sekon Jika Konter Sama Dengan 2 Maka Eksekusi Perintah Berikut Ini Yaitu Pertama Tampilkan Tulisan 11 detik Pada Serial Monitor Selanjutnya Kita Berikan Waktu Tunggu Atau Waktu Jeda Selama 11 detik Selanjutnya WDT Underscore Reset Baris program Ini Berfungsi Untuk Mereset Watchdog Timer Selanjutnya Blok program Ini Adalah Blok program 4,5 sekon 4,5 sekon Atau 4500 ms Jika Jika Counter Tidak Seperti Ketetapan Atau Gantuan Di Atas Yaitu Counter Sama Dengan 0 Counter Sama Dengan Satu Counter Sama Dengan Dua Maka Eksekusi Perintah Perintah Berikut Ini Pertama Serial Dat Printline 4,5 detik Sampilkan Tulisan 4,5 Detik Pada Serial Monitor Selanjutnya Delay 4500 Ms Atau 4,5 Detik Kemudian Counter Plus Plus Baris program Ini Berfungsi Untuk Menjalankan Atau Mengeksekusi Counter Selanjutnya Terakhir WDT Underscore Reset Baris Program Ini Berfungsi Untuk Reset WDT Ini Adalah Program WDT Lanjutan Atau Watchdog Timer Lanjutan Selanjutnya Kita Compile Kode Program Ini Untuk Melihat Apakah Terdapat Error Atau Tidak Pada Program yang telah Kita Buat Kita Klik Verify Jika Tidak Terdapat Error Artinya Kode Program Yang telah Kita Buat Sudah Benar Selanjutnya Kita Hubungkan Kabel USB Pada Arduino Cloud Cloud Kemudian Kita Upload Kode Program Yang telah Kita Buat Kemudian Modul Arduino Uno Dengan Mengklik Icon Upload Ini adalah Hasil Dari Program Watchdog Signer Lanjutan Di Sini Pada Serial Monitor Pertama Adalah Start Program Kemudian Counter 0 Untuk Counter 0 Waktu Tunggu Atau Durasi Delay Adalah 2 Detik Kemudian Counter 1 Untuk Waktu Tunggu Atau Durasi Delay Counter 1 Adalah Selama 6 Detik Lalu Counter 2 Untuk Counter 2 Waktu Tunggu Atau Durasi Delay Adalah Selama 11 Detik Kemudian Dilanjutkan Dengan Counter Ketiga Untuk Waktu Tunggu Atau Delay Dari Counter Ketiga Adalah Selama 4,5 Detik Kemudian Program Akan Memulai Dari Awal Kembali Yaitu Start Program Dilanjutkan Dengan Counter 0 Selama 2 Detik Kemudian Counter 1 Selama 6 Detik Counter 2 Selama 11 Detik Dan Counter 3 Selama 4,5 Detik Setelah Itu Program Akan Memulai Kembali Dari Awal Kembali Ke Start Program Counter 0 Counter 1 Counter 2 Dan Counter 3 Program Akan Terus Menerus Berulang Hingga Program Dimatikan Men selamat menikmati atas kekurangannya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh